Ahli waris yang juga pemilik asli lahan diruas Tol Cimanggis-Cilincing di Tol Maksud Kami di Gerbang Tol G.T. Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan Tol Cimanggis-Cilincing di G.T. Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan toh dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanda yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973 yang kini sudah menjadi ruas Tol Cimanggis-Cipitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih membelokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas, maksud kami ban mobil bekas, sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11 lebih 30 menit siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain membelokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol jati karya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT jati karya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung di kubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Kementerian PUPR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati